selamat menikmati dan video pertama ini kita kedatangan seorang tamu istimewa yaitu seorang sony alfaduro bro Anton bro Anton apa kabar bro selamat datang di video kami pertama ini kesempatan yang istimewa bro Anton kami kan dengar nih bahwa Anton adalah seorang fotografer arsitek kenapa kok milih arsitek itu jadi gini bro jadi saya ini dulu lulusannya interior design hobinya foto nah terus gimana caranya supaya kerja itu bisa sambil hobi juga jalan gitu kalau upgrade lensa itu beli terus itu langsung auto proof jadi kesimpulannya sekarang ini pekerjaannya yang fotografi arsitektur bisa lah interior designnya sebagai sampingan wah sebaik ya oke jadi dulu saya itu lama di 3D rendering arsitektur oke jadi gambar-kambar komputer gitu kan dari situ itu kan juga mirip-mirip dengan fotografi mengatur cahaya mengatur material seperti itu nah makanya saya pikir saya ingin jadi fotografer nih karena hobinya foto asik nah kalau saya jadi fotografer wedding kayak mulai dari nul asik seperti mulai dari nul gitu makanya saya memutuskan untuk jadi fotografer arsitektur tapi berarti memang passionnya itu di arsitektur ya iya wah itu oke banget gitu baik nah bro Anton saya denger nih bro Anton mencoba memperkenalkan sesuatu yang baru oh iya saya lihat foto-fotonya kemarin itu keren-keren banget iya dan itu disebut sebagai casual arsitektur photography iya nah boleh diceritain apa itu casual arsitektur photography iya jadi gini bro mulai jadi sebenarnya itu casual arsitektur photography itu kalau itu adalah istilah saya sendiri jadi gimana kita jadi pernemunya nih ditanya pernemu iya pernemu cuma intinya foto arsitektur santai oke santai gimana semua hobi photography bisa menikmati asik nah itu bermula dari ketika saya travel beberapa lama di apa ketika saya travel beberapa lama di Eropa saya mau menerai detail-detail arsitektur kok menarik sekali gitu nah dari situ saya membawa ke ketika saya balik ke Indonesia saya coba butuh-butuh kota lama saya kan asalnya dari Surabaya saya butuh kota lama Surabaya kok menarik nah pelan-pelan saya share banyak yang suka nah disitulah saya beberapa kali juga mengajari workshop untuk itu seru ya jadi yang di foto itu adalah bagian-bagian dari sebuah gedung arsitektural ya betul detail-detailnya betul bukan gedung keturunan kalau gedung keturunan jadi foto arsitektural iya tapi ini bagian-bagiannya ya dan kalau saya lihat fotonya ya ada rada-rada mirip dengan street photography iya ada rada-rada mirip dengan street photography bener karena kita mau tidak mau kita tetap di area jalan ya area jalan umum jadi saya masih menyebut itu bagian dari street photography cuma karena kita di Indonesia ini kan setelahnya tidak banyak gedung-gedung yang tinggi besar dan dengan area yang luas makanya detail arsitektur photography itu lebih menarik gitu ya dan juga beberapa yang saya memang fokuskan itu adalah justru ke area kota lama oke karena area kota lama itu dengan banyaknya seperti cacat-cacatnya gedung kelihatan kuno itu bisa menarik sekali gitu jadi bagian detail-detailnya agak ada unsur nirmana gitu iya iya ada unsur nirmana fotonya mungkin datang dulu saya juga dulu saya diteriakan saya iya terus kalau foto-foto itu boleh ditambahkan objeknya ada orangnya gitu atau ada burungnya gitu boleh nggak sebenarnya itu tidak masalah cuma memang untuk konsep saya adalah manusia maupun objek makhluk hidup itu bukan sebagai unsur yang utama tapi sebagai unsur pelengkap nah kalau fotografer model itu modelnya manusianya yang utama kalau ini dibalik arsitekturnya yang utama oke wah mantap 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 iya kalau buat foto seperti ini ya yang casual arsitektur foto dafi ini gearnya apa aja yang dipakai ini nah ada lensa khusus kah harus pakai resolusi tinggi kah iya gimana jadi sebenarnya nggak ada yang khusus saya pernah foto pakai 556 nya Sony tapi juga pernah dengan guangka 105 gitu ya jadi yang penting kita bisa menangkap detail arsitektur itu dengan baik kita bisa 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 ya kita tidak perlu bokeh disini oke saya kalau foto karena kita outdoor jadi fotonya itu di F8 F11 justru jadi teman teman nggak harus investasi yang saya mau bisa ya yang penting ini di nomorre asik 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 mantap oke terus nah sudah foto 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 nih udah cantik cantik fotonya iya boleh di edit boleh 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 banget ya tidak masalah tidak masalah tapi tentunya editnya kita perlu sampai berlebihan yang penting itu kalau tips saya tunggulah sinar yang tepat lighting ya jadi cuacanya harus pas kita kan nggak mungkin pakai lighting tapi itu bangunan besar ya lighting buatan baginya tapi kita bisa dengan cara survei dulu ke lokasi capeknya terbaiknya kapan baru kita memotret mantap terus kalau saya lihat ya foto ini sebenarnya akan sangat indah kalau dicetak terus dipajang sebagai dekorasi-dekorasi benar nggak sih betul sekali jadi beberapa foto saya juga saya berhasil jual ke beberapa interior designer sudah berhasil jual iya mantap jadi saya jual ke beberapa interior designer sebagai pajangan untuk wall decor sebagai foto dekorasi ya betul mantap mantap baik kira-kira menonton ada pesan nggak buat teman-teman sobat sinar ini casual arsitek fotografi supaya lebih banyak dikenal iya jadi sobat sinar apalagi sinar foto yang di Bali ini kan Bali itu benar-benar indah ya banyak sekali detail-detail kebudayaan yang bisa digali jadi ini merupakan salah satu kesempatan untuk kita bisa mengeksplore dengan hal yang berbeda di tempat yang sama oh nah jadi pastikan teman-teman yang penting itu lihat cuaca yang tepat terus melatih mata kita untuk melihat detail-detail yang istilahnya tersembunyi ini tidak perlu tempat yang jauh-jauh cukup di area kota lama atau di area-area yang istilahnya banyak cahaya matahari yang menarik itu sudah bisa terima kasih oke bro Anton terima kasih banyak nih sehat di teman-teman hari ini ya terima kasih sekali sudah datang ke studionya Sinan Koto ya baik sobat sinar inilah video pertama kita nantikan video kita berikutnya yang akan pasti akan lebih meranek lagi terima kasih sampai jumpa selamat menikmati